Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat malam, selamat sore, ataupun selamat pagi ya teman-teman sahabat Cinta Bacotan Update Kali ini admin akan membacakan artikel yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu para guru non-sertifikasi Seperti yang kalian lihat, seperti yang kalian lihat di layar Disini admin akan membacakan artikel yang berjudul Selamat guru non-sertifikasi dapat cuan Siap masuk rekening Mari kita simak baik-baik Semoga ini menjadi penambah wawasan serta bermanfaat ya teman-teman Ada kabar gembira bagi guru non-sertifikasi atau guru yang belum berserdik Di tahun 2023 Sebentar lagi akan dapat cuan dari pemerintah Ini merupakan penghargaan yang diberikan atas jasa-jasanya selama ini Dan sebagai upaya mensejahterakan guru yang belum berserdik Besarnya sebanyak 1 juta rupiah dan siap masuk ke rekening Tentunya kabar ini bikin guru non-sertifikasi full senyum Karena memang jarang-jarang Meskipun besarannya tidak terlalu besar Akan tetapi guru non-sertifikasi dapat memaksimalkannya untuk kebutuhan sehari-hari Ada pun anggaran khusus tunjangan guru non-sertifikasi sudah disiapkan Jumlahnya sebesar 44,72 miliar Jumlah tersebut naik dibanding dengan tahun sebelumnya Di 2022 anggaran khusus tunjangan guru non-sertifikasi ada di angka sekitar 37,33 miliar Sementara di tahun 2023 ada sebanyak 44,72 miliar Namun tidak semua guru bisa mendapatkan tunjangan ini Hanya guru non-sertifikasi yang memenuhi syarat saja Datanya sudah ada Tunjangan ini hanya menyasar 8.122 guru Dengan mengacu pada kriteria tertentu Ada pun Anda bisa cek kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemberian tunjangan Rp 1 juta per orang Ya mari kita simak-sumak Yang pertama guru tidak berstatus sebagai perangkat desa ASN atau calon ASN TNI ataupun Polri Yang kedua guru tidak sedang menerima tunjangan sertifikasi guru Atau dengan kata lain berstatus sebagai guru non-sertifikasi Yang berikutnya guru telah terdaftar sebagai penerima hibah tunjangan kesejahteraan guru swasta Berstatus sebagai guru swasta yang masih aktif mengajar pada lembaga pendidikan Guru tidak sedang menjalani hukuman pidana karena tindak pidana tertentu Guru yang telah memenuhi syarat dan kriteria diatas Dipastikan berhak mendapatkan tunjangan di 2023 ini Tentunya ini merupakan kabar gembira bagi guru non-sertifikasi Nominal tunjangan yang didapatkan masing-masing guru berbeda-beda tergantung di daerah Artinya tidak sama rata Guru non-sertifikasi akan mendapatkan tunjangan mulai dari Rp350.000, Rp400.000, Rp600.000, hingga Rp1.000.000 per orang Sementara tunjangan bagi guru non-sertifikasi hingga Rp1.000.000 ini hanya berlaku bagi pahlawan Tanpa tanda jasa di kudus Jawa Tengah Beberapa waktu lalu sebanyak 6.142 guru dan tenaga dan kependidikan Ataupun tendik berstatus honorer atau non-ASN Juga terima insentif langsung dari pemerintah Guru yang menerima insentif 2022 ini Ada sebanyak 6.142 orang yang masing-masing menerima Sebesar Rp1.500.000 per tahun Kata Hengki Usai pemberian insentif kepada wartawan Honorer atau non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan atau Distrik Kabupaten Bandung Barat Mendapatkan insentif dari Pemda Bandung Barat Secara simbolis dana insentif tersebut diserahkan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan KBB Asep Dendih kepada perwakilan guru non-ASN di Aula PGRI KBB Pada Jumat tanggal 16 bulan 2012 tahun 2022 kemarin Sebagai informasi tunjangan insentif akan diberikan untuk guru tetap yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta dengan status non-PNS Nah syarat guru menerima tunjangan insentif non-PNS sebagaimana yang tertera pada laman resmi Kemendikbud Yang pertama masa kerja minimal 2 tahun minimal ijazah yang dimiliki S1 atau D4 terdata dapodik Yang ketiga memenuhi beban kerja dan yang terakhir guru tersebut memiliki NUPTK Atau nomor pokok tenaga kependidikan atau disingkat dengan NUPTK Nomor unik Yang dimiliki oleh guru ya teman-teman Nah disini tunjangan insentif disalurkan setiap 6 bulan Kecuali untuk guru TK, TPA atau SPS yang diberikan sekali dalam setahun Tunjangan dihentikan apabila guru meninggal di dunia menyakiti diri diberhentikan dari jabatan Tunjangan insentif juga tidak akan dilanjutkan bila guru tersebut tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau mengangkiri perjanjian kerja Demikian kabar gembira guru non-sertifikasi yang dapat cuan dari pemerintah Semoga saja merembat ke daerah-daerah lain Semoga bermanfaat Saya sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh